Dua sosok ini sudah tidak lagi disibukkan dengan urusan pekerjaan. Mereka milenial loh ya, dan pensiun dini. Yaitu Steve Atcock dan juga Courtney. Pasangan milenial asal Amerika Serikat ini sukses pensiun dini di umur 30-an. Sebelumnya Steve bekerja di perusahaan IT selama 14 tahun dan memiliki gaji yang cukup besar. Namun menurutnya pekerjaan itu cenderung menghabiskan waktu. Kemudian ia bersama istrinya memutuskan mengikuti gerakan FIRE, Financial Independence Retire Early. Mereka memotong pengeluaran untuk kebutuhan yang tidak perlu dan menabung 70% dari pendapatan gabungan. Akhirnya di tahun 2016 mereka bisa mencapai tujuan pensiun dini kurang dari 3 tahun sejak Steve membuat keputusan. Jumlah kekayaan mereka kurang lebih 1,2 juta dolar Amerika Serikat atau setara 17,2 miliar rupiah. Terakhir ada Tanya Hester dan Mark. Tanya dulunya adalah perempuan yang tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Namun setelah membaca buku cara mengelola keuangan dan pensiun dini, hal itu mengubah cara hidupnya. Ia dan suami mengikuti gerakan FIRE dan berhasil pensiun di usia 38 dan 41 tahun. Keduanya mulai serius menabung pada tahun 2011 dengan pekerjaan sebagai konsultan politik dan berpenghasilan besar sehingga bisa menyimpan banyak uang. Namun meski bergaji besar, Tanya dan suami tidak berhura-hura, mereka bahkan rela pindah dari kota besar yaitu Los Angeles ke Tahoe agar bisa menekan biaya hidup untuk berhemat. Pengalaman sukses ini kemudian ditulis dalam sebuah buku berjudul Work Optional, Retire Early, The Non-Penny-Penching Way. Hal ini untuk mengedukasi orang-orang agar bisa mencapai kebebasan finansial. Nah, gimana? Tertarik nggak untuk mengikuti gerakan FIRE ini? Atau mungkin masih ada yang belum paham ya, gimana cara selengkapnya? Kita lihat di 15 Minutes. Enak banget ya, segar udaranya nikmatin, udara segar. Nggak usah mikirin kerjaan karena sudah punya pasif income. Idaman banget nggak sih cita-cita semua orang ya? Terutama untuk teman-teman yang sekarang sedang gila kerja karena goalnya adalah retire atau pensiun. Kalau pensiun kan biasanya usia 55, kemudian menjelang 60. Tetapi tahu nggak kalau sekarang itu ada gaya hidup yang bernama frugal yang diambil dari prinsip frugality atau kesederhanaan hemat supaya kita bisa cepat mendapatkan kemampuan, sokongan, keuangan secara independen dan juga bisa pensiun lebih cepat lagi menikmati hidup seperti saya. Padahal sih yang dibaca buku yang berkata dengan kerjaan ya. Nah sekarang itu sudah ada gerakan yang namanya FIRE, yaitu Financial Independence Retire Early. Jadi pensiun lebih cepat sebelum usia 40 tahun. Caranya bagaimana? Kita akan bahas di 50 Minutes kali ini. FIRE atau Financial Independence Retire Early adalah sebuah gerakan di Amerika Serikat yang lahir pada tahun 1992 yang digagas oleh ahli finansial Vicky Robin and Joe Dominguez dalam bukunya Your Money or Your Life. Tahun 2007 gerakan ini kemudian semakin populer akibat terjadinya krisis keuangan. Saat itu masyarakat harus membatasi pengeluaran dan bertahan hidup dengan sedikit pengeluaran. Gerakan FIRE kemudian melahirkan gaya hidup frugal living. Gaya hidup ini lahir dari kecemasan akan perilaku konsumtif yang jika terus dibiarkan, maka akan berdampak pada masa depan tanpa tabungan hingga terlilit utang. Gaya hidup frugal adalah gaya hidup dengan konsep hemat yang bisa dilakukan siapa saja dan umur berapa saja. Berfokus pada kecermatan dalam pengeluaran. Dengan penerapan gaya hidup ini diharapkan memiliki kebebasan finansial di masa mendatang. Survei di Amerika Serikat menunjukkan di tahun 2019 baru sekitar 54 persen milenial semuda di sana yang rentang usianya sekitar 20 sampai 35 tahun yang melek cara mengelola keuangan. Jadi tabungan untuk masa depannya itu masih rendah sekali kesadarannya. Kalau di Indonesia, data otoritas jasa keuangan di 2019 juga menyebutkan baru sekitar 38 persen, lebih rendah, masyarakat Indonesia dari yang 270an juta itu yang melek untuk bagaimana caranya mengelola keuangan yang tepat. Nah, di antaranya yang 38 persen itu yang sudah melek adalah dua orang teman saya ini. Aku Samuel dan ini istriku Claudia. Kami suami istri pegiat Frugal Living. Kami mulai, sebenarnya mulai berhemat itu sudah jauh lama sih sejak kuliah, bahkan sejak punya penghasilkan uang sendiri. Tadinya kita pikir pensiun itu mungkin nanti kali ya umur 58, umur 60 gitu. Tapi ternyata ada konsep pensiun di ini. Dan ternyata ada loh yang namanya Frugal Living gitu. Jadi saat ini kami berdua punya target untuk mencapai financial independence atau kebebasan finansial di usia 35. Saat taping hari ini, usia kami 32, jadi 3 tahun lagi. Semangat! Kalau gaya hidup hemat memang udah lama, karena kebetulan juga kami sandwich generation gitu ya. Jadi dari sejak kuliah itu sudah berpikir gimana caranya bisa support orang tua, bisa support adik-adik gitu. Jadi ya harus bisa menabung, harus bisa hidup hemat gitu. Karena ada tanggungan gitu ya dari sejak kuliah itu. Kalau misalnya kita mau pensiun di ini, ada angkanya yang harus kita capai. Kita harus tabung seberapa banyak tuh ada angkanya. Nah itu ada rumusnya. Berapa sih jumlah uang yang kita sebenarnya bisa kumpulkan untuk pensiun? Nah cara ngitungnya adalah kita harus tahu pengeluaran kita setahun. Jadi misalkan kita pengeluarannya setahun kurang lebih, setiap bulan misalkan kita butuh 5 juta misalkan. Semua. Dikali 12. 60. Jadi 60 juta. Nah menurut 4% rule, kita harus punya kali 25 dari pengeluaran kita setahun. Ketika kita sudah punya angka tersebut, maka secara teori kita bisa nih tidak bekerja, memilih tidak bekerja selama 30 tahun. Gaya hidup frugal itu agak susah dilihat ya, karena dari luar mungkin kita kelihatan yaudah seperti keluarga lainnya pada umumnya gitu. Tapi yang kita coba hemat misalkan adalah pengeluaran kita makan. Makan itu, apalagi yang kantornya di atas mal, sekali turun ke mal, bisa habis dengan gampang 100 ribu ya kalian makan. Makan pagi, terus nanti sore beli boba atau beli kopi gitu kan, another 50 ribu lagi. Nah itu kita coba untuk disiplin bawa bekal dari rumah. Sebelum kita melakukan suatu pembelian gitu, jadi kita benar-benar pikirkan dulu, pertimbangkan apakah ini pembelian ini penting nggak gitu. Salah kaprahnya adalah, oh kamu frugal berarti kamu pelit banget gitu. Enggak, bukan gitu ya. Kita sadar bahwa ini perlu, ini enggak, karena kita punya tujuan keuangan yang kita mau capai. Sebenarnya goal untuk kita mencapai financial independence ini lebih ke goal pribadi kita aja. Seperti yang mungkin teman-teman juga rasakan dua tahun terakhir dengan adanya COVID, situasi serba nggak pasti. Jadi kalau seandainya kita bisa ngegas lebih cepat, kita bisa nabung lebih banyak untuk mencapai kebebasan finansial itu dulu, at least kalau sampai tengah jalan terjadi apa-apa, kita tenang gitu. Pada esensinya, frugal living ini adalah kebiasaan mendisiplin diri kita untuk satu budgeting, kemudian kedua, mengetahui tujuan keuangan kita. Kalau kami mungkin udah kerja 10 tahun, ngomongnya udah financial independence gitu ya, tapi buat teman-teman yang mungkin baru mulai bekerja atau masih meniti karir dan lain sebagainya, mungkin goalnya bisa beda, bisa oke aku mau nabung beli motor, oke aku mau S2 lagi. Itu juga sebenarnya goal yang sah-sah aja, itu pun frugal living gitu. Jadi sebenarnya frugal livingnya harus balance lah ya, kita mikirin juga di masa depan, tapi jangan lupa di masa sekarang itu, kita juga harus ada senang-senangnya gitu. Tiga langkah sederhana, tiga langkah sederhana untuk teman-teman yang mau mulai mencoba frugal living yang pertama, itu mungkin set dulu financial goalsnya itu apa gitu ya. Karena ada satu quote yang bagus banget menurut saya, begins with the end in mind gitu. Kalau kita mau mulai sesuatu, kita mulai dengan apa sih tujuan akhir kita gitu ya. Nah kalau udah tahu financial goalsnya itu apa, nah baru kita ke step kedua, yaitu step kedua kita evaluasi nih, pemasukan dan pengeluaran kita. Udah kita catat, udah kita evaluasi secara jujur, nah udah yang step ketiga adalah jalanin. Dan mungkin aku nambahin satu lagi, tidak membandingkan dengan orang lain. Karena setiap orang ada di jernih yang berbeda-beda, di tahapan yang berbeda-beda, yang penting kita tahu apa yang kita mau capai, dan kita mau disiplin untuk mencapai. Kemandirian finansial, ya artinya kalau mindset yang saya tangkap ya, harus bisa berhemat, mengelola keuangan. Jangan jajan kopi mulu, padahal saya juga ngopi ya. Tapi ya itulah dia, bagaimana kita bisa mencapai set goal, supaya kita bisa mandiri secara keuangan, dan kemudian tidak harus memikirkan income bulanan. Caranya bagaimana? Bagaimana menyusunnya? Kalau goal sih boleh-boleh aja, tetapi kan ketika sudah dipasang targetnya, cara menuju ke sana itu seperti apa? Saya ingin tanyakan ke teman saya, Mbak Alikwina Hananto, yang ahlinya nih untuk merencanakan keuangan. Mbak Alikwina, apa kabar? Hai Wahyu, apa kabar? Aku sehat-sehat. Semoga Wahyu juga sehat-sehat. Pak, kalau misalnya bicara soal frugal, itu kan mindset saya tuh ya, irit-irit, hemat, jangan jajan mulu. Jadi kurangi pola hidup konsumtif. Jadi sebetulnya frugal living itu, maksudnya memang begitu. Semua serba dihemat, semua serba dipangkas, si pengeluaran lifestyle dikorbankan, demi bisa menabung lebih banyak. Nah, ketika itu terjadi, artinya yang harus dipastikan adalah, ada yang dialokasikan dari lifestyle, pos pengeluaran lifestyle atau gaya hidup, ke pos menabung atau investasinya. Dengan begitu, saat kita punya target yang lebih besar, yang kita sisihkan, demi mencapai target itu, jadi lebih banyak. Oke, jadi siapa saja pertanyaannya, yang bisa menerapkan prinsip hidup atau gaya hidup frugal ini? Jawabannya sebenarnya adalah gini, siapa yang mau? Kita tidak bicara orang yang dalam kondisi kesulitan ya, kita bicara dalam konteks orang yang memang punya ruang luas dalam penghasilannya untuk bersenang-senang. Nah, ketika orang seperti ini memutuskan mau untuk melakukan frugal living, berarti dia harus memilih mana dari cara hidup dan gaya hidupnya, yang akan dia dalam tanda kutip korbankan, supaya porsinya itu di dalam pos pengeluaran, bisa dipindah poskan menjadi lebih banyak buat menabung dan investasi. Yang lebih muda biasanya baru mau melakukan itu ketika memang punya target yang dia betul-betul inginkan. Jadi, saya jarang ketemu angkatan yang lebih muda itu bersedia melakukan frugal living, karena banyak yang prinsip hidupnya, aku masih muda, aku masih mau bersenang-senang gitu. Tapi, sudah ada beberapa dari generasi yang sangat muda ini menerapkan frugal living, karena dia punya target yang sangat besar. Yang sudah lebih tua gimana? Bisa juga, tapi gini loh, kebiasaan kita selama bertahun-tahun, itu akan juga turut berkontribusi pada sulitnya kita melakukan adaptasi ke dalam frugal living ini. Oke, jadi kalau misalnya kita set goals itu, kalau saya, saya sih punya ya, plan itu biasanya 10 tahun. Buat saya, 10 tahun itu masuk jangka pendek juga enggak, jangka panjang juga enggak, tetapi jangka menengah. Setiap 10 tahun itu punya target yang harus di-achieve. Nah, pertanyaannya, frugal ini harus memang long term, jangka panjang, atau bisa jangka pendek? Kalau frugalnya long term, mungkin kategorinya sudah tidak disebut frugal living ya, karena sudah jadi bagian dari apa yang memang dia melakukan sebagai gaya hidup sepanjang masa gitu. Tapi kalau short term, si frugal ini lebih mudah, untuk dilakukan karena kita jadinya enggak harus seumur hidup dalam posisi super hemat tuh enggak harus. Misalnya tadi, mau bisa mengumpulkan DP rumah dalam waktu 1 atau 2 tahun. Jadi kita berkomitmen nih, bisa sendiri atau kalau sudah berpasangan, ayo kita punya target yang sangat besar dan jelas kan, nanti jadi bisa beli rumah loh. Nah, frugal ini bisa dicoba juga ya, kalau enggak mau untuk 1-2 tahun, bisa juga dicoba seminggu deh gitu. Nyobain dulu, ngerasain 6 bulan deh gitu. Karena ternyata, ya tadi, pengalaman hidup dan kebiasaan hidup yang sudah bertahun-tahun itu yang akan menjadi faktor penentu, kita sanggup enggak mengubah switch, menjadi super hemat, semua pengeluaran diturunkan, demi mencapai sebuah target yang besar. Oke Mbak Aligwina, thank you banyak ya Mbak. Jadi ya kalau ngopi sekali-sekali, mungkin seminggu sekali, asal jangan setiap hari 3 kali pindah-pindah coffee shop, coffee shop penting enggak apa-apa ya. Thank you Mbak. See you. Thank you for joining us. Nah, bagaimana? Tertarik untuk mencoba gaya hidup frugal? Jadi biar bisa pensiun lebih cepat lagi sebelum usia 40 tahun? Kan sekarang sudah banyak sebenarnya ya, di smartphone yang Anda pegang digunakan itu, ada aplikasi-aplikasi yang bisa mencatat keuangan kita, baik keluarnya, masuknya, dan supaya nanti kita bisa menata keuangan lebih bagus lagi. Dan akhirnya, pensiun dini. Selamat mencoba. Saya Wahyu Iwaho, kita berjumpa lagi di 15 Minutes Pekanapan. Bye-bye.